Anda kembali di Kompas Petang, saudara. Masa dari sejumlah ormas Islam melakukan unjuk rasa di depan kedutaan besar Perancis di Jakarta. Unjuk rasa ini terkait pernyataan dan sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dinilai telah melukai umat Islam. Unjuk rasa berasal dari sejumlah ormas Islam seperti Front Pembela Islam, FAI, PA212, hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Masa mulai berkumpul di sekitar kedutaan besar Perancis Jalan MH Tamri, Jakarta Pusat sejak siang tadi. Unjuk rasa ini dipicu pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang membela majalah Charlie Hebdo, penerbit karikatur Nabi Muhammad atas dalih kebebasan berekspresi. Sayangnya, para pengunjuk rasa banyak yang tidak mematuhi protokol COVID-19 dan dikhawatirkan akan memunculkan kluster baru COVID-19. Unjuk rasa di depan kedubes Perancis ini berdapat pengawalan ketat anggota Polri dan TNI yang berjaga di sekitar kedubes Perancis. Jalan MH Tamrin, Jakarta juga ditutup polisi. Di Bandung, aksi ini digelar secara damai di depan gedung sate. Masa juga menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan aspirasi kepada pemerintah pusat meminta Presiden Perancis meminta maaf kepada umat Islam. Musa yang berorasi ke gedung sate, Masa melakukan aksi jalan kaki menuju DPRD Jawa Barat dan kembali berorasi di depan kantor Institut Perancis Indonesia. Ada tindakan konkret yang bisa menunjukkan protesnya kita kepada pemerintah Perancis. Entah itu mungkin boykot produk-produk mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah tentu dengan kewenangnya. Seluruh peserta aksi untuk ini aksi damai. Tidak terprovokasi. Dan kita hanya menunjukkan kepedulian kita, pembelaan kita kepada Rasulullah S.A.W. Ujuk rasa mengecam sikap Presiden Perancis juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Masa gabungan Ormas Islam dan mahasiswa Muhammadiyah menggelar aksi di depan kantor konsulat kehormatan Perancis di jalan Mawar, Surabaya. Masa mengecam keras penerbitan kartun bergambar Nabi Muhammad di sebuah majalah asal Perancis hingga menyulut kemarahan umat Islam. Untuk mengetahui unjuk rasa mengecam sikap Presiden Perancis sudah ada jurnalis kompasivi Fadjri Satriol langsung dari depan kedutaan besar Perancis di Jakarta dan Kika Madonna dari Surabaya, Jawa Timur. Saya ke Fadjri terlebih dahulu. Fadjri, yang di sana tadi yang disuarakan tuntutannya apa saja? Ya, Friska dan juga saudara tuntutan yang utama yang disampaikan yaitu untuk meminta pemerintah mengusir duta besar Perancis dari Indonesia serta untuk memboikot produk-produk dari Perancis yang saat ini memang berada di Indonesia. Dan beberapa masa memang menggelar unjuk rasa dan berorasi atas pernyataan dari Presiden Perancis yang melukai umat Islam. Dan saat ini dari pihak unjuk rasa pun juga memberikan surat dan surat tersebut diserahkan oleh perwakilan dari pengunjuk rasa salah satu ormas Islam dan diterima langsung oleh pihak kepolisian. Dan surat itu merupakan surat kekecewaan dari umat Islam Indonesia. Dari pihak kepolisian yang menerima surat tersebut yaitu dari DIR Intelkam Polda Metro Jaya dan surat tersebut langsung diterima dan diserahkan kepada Dubus Perancis dimana untuk surat tersebut dari pihak kepolisian langsung diserahkan Dubus Perancis dan Dubus Perancis pun menerima surat dari para pengunjuk rasa tersebut. Hingga saat ini memang dari sekitaran Dubus Perancis masih dipenuhi penjagaan dari aparat kepolisian dan juga TNI dimana aparat gabungan sendiri sejumlah seribu yang menjaga untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa yang dimulai pada pukul 1 siang berjalan cukup lancar dan masa sudah membuarkan diri dari pukul 4 sore. Hingga saat ini bisa Anda saksikan bahwa dari petugas kebersihan pun membersihkan beberapa bekas-bekas dari pengunjuk rasa yang saat ini telah membubarkan diri. Memang belum sepenuhnya jalan dibuka oleh pihak kepolisian namun memang beberapa ruas jalan pun sudah dibuka oleh pihak kepolisian yang tadinya pada waktu unjuk rasa memang sempat ditutup dan tidak bisa dilalui oleh pengendara. Beberapa jalan yang tidak bisa dilalui tadinya yaitu di patung kuda yang menuju ke HI semuanya ditutup yang dari arah WIT Asim juga berdiarah di Tanahabang juga ditutup dan saat ini dari pihak kepolisian sudah membuka secara perlahan-lahan dan sudah difungsikan kembali jalan dan saat ini dari pihak kepolisian pun juga memastikan bahwa tidak ada pengunjuk rasa yang masih berada di arena atau di kawasan Dubas Perancis, Friska. Fadri bicara soal tuntutan masa tadi meminta agar Presiden Perancis meminta maaf jika Presiden Perancis dalam beberapa waktu ini tidak meminta maaf apakah akan ada unjuk rasa susulan? Ya hingga tadi dari pihak unjuk rasa pun menyatakan memang belum menyatakan bahwa ada unjuk rasa susulan tapi tadi mereka sebelum membaharkan diri memang menyerahkan surat dan surat tersebut merupakan surat surat yang merupakan surat kekecewaan umat Islam Indonesia yang diberikan oleh salah satu pengunjuk rasa yang diserahkan oleh kebijakan kepolisian dan diberikan kebijakan kepolisian ke Dubas Perancis tersebut. Hingga saat ini memang tuntutan yang benar-benar ditekankan dari pengunjuk rasa ke pemerintah yaitu untuk mengusir Dubas Perancis yang berada di Indonesia dan memboikot produk-produk Perancis yang berada di Indonesia, Friska. Padri, tadi sempat ada pengembangan ketat di belakang Anda juga kita melihat ada sejumlah kendaraan taktis yang tadi sempat lewat lalu bagaimana dengan kondisi saat ini apakah penjagaan ketat masih diberlakukan? Ya Friska, untuk penjagaan ketat memang saat ini masih diberlakukan oleh pihak kepolisian sambil menunggu memang jalan-jalan yang sempat ditutup pihak kepolisian dibuka kembali. Ini dari pihak kepolisian memang secara perlahan memastikan bahwa semua jalan-jalan yang ditutup benar-benar aman dan bisa kembali dimanfaatkan oleh warga Jakarta sekitarnya untuk dilintasi dan tiga saat ini memang masih terdapat beberapa pihak kepolisian dan juga aparat kepolisian yang masih berjaga-jaga di kawasan Dubas, Perancis. Friska. Pak Jiri Satrio langsung dari kawasan MH Tamrin, Jakarta di depan kedudukan besar Perancis di Indonesia. Berikutnya kita ke Kika Madona di Surabaya. Kika, bagaimana jalannya unjuk rasa di sana? Apa saja tuntutannya para pengunjuk rasa terkait dengan sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron? Ya Friska dan juga saudara unjuk rasa yang berlangsung di kota Surabaya tepatnya adalah di depan gedung konsulat jenderal Perancis di Jalan Mawar Surabaya ini berlangsung dengan damai aksi dimulai sejak pukul 1 siang ada ribuan masa pendemo yang juga kemudian datang dari berbagai macam elemen ormas Islam yang juga kemudian berpartisipasi dalam aksi yang berlangsung pada siang hari ini tadi ada tiga tuntutan utama yang juga kemudian disuarakan pada aksi yang berlangsung siang hari tadi diantaranya adalah meminta agar Presiden Perancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat muslim yang ada di dunia terkait dengan pernyataan yang sempat disampaikan pada beberapa waktu yang lalu yang juga dinilai menyakiti umat Islam tuntutan yang kedua yang disuarakan ini adalah mendorong pemerintah agar memutus hubungan diplomatik dengan Perancis dan tuntutan yang ketiga ini juga menjadi tuntutan yang cukup besar yang antaranya ini adalah meminta agar memboikot produk-produk yang berasal dari Perancis aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan damai dan tadi juga sempat kami pantau di lokasi unjuk rasa yang berlangsung pada siang hari ini masa juga mengenakan masker ini juga berkaitan dengan protokol kesehatan yang saat ini juga diterapkan terutama di masa pandemi COVID-19 yang saat ini juga masih terjadi namun yang menjadi catatan masa juga masih banyak terlihat berkerumun meskipun mereka memakai masker hal ini dikhawatirkan memicu atau kemudian bisa menjadi klaster COVID-19 berikutnya dikhawatirkan seperti itu sementara itu saudara untuk pernyataan resmi terkait dengan aksi permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Perancis ini juga sempat beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Ketua PWNU Provinsi Jawa Timur yang memberikan pernyataan resminya agar Presiden Perancis meminta maaf kepada umat muslim tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia Friska dan saat ini di Surabaya bagaimana kondisinya apakah unjuk rasa masih akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan atau masih menunggu situasi bagaimana perkembangan sikap dari Presiden Perancis Kika poin yang tadi kami tangkap saat aksi berlangsung di kota Surabaya ini ini adalah meminta agar Presiden Perancis meminta maaf jika hal tersebut sudah dilakukan maka tidak ada lagi aksi lanjutan namun yang juga kami tangkap tadi untuk beberapa saat yang akan datang diharapkan juga tidak ada aksi susulan sehingga pernyataan maaf tersebut sangat ditunggu oleh masyarakat muslim yang ada di kota Surabaya dan juga Jawa Timur ini Friska Kamadona langsung dari Surabaya Jawa Timur sebelumnya ada Fajri Satrio langsung dari Jakarta